Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim Oh iya, hari ini Stella Kim bakalan mengumumkan skor atau nilai dari teman-teman yang sudah berpartisipasi di event giveaway Stella Kim X Sinbis House Tentunya part 5 Nah semuanya pada tidak sabar kan? Sabar dulu ya Kali ini giveaway-nya adalah quiz Udah seperti ujian gitu teman-teman ya, jadi mengisi pertanyaan terus memilih option Sebenarnya yang lebih mendegangkan teman-teman yang bikin Stella Kim juga ikut Sampai tidak bisa tidur karena kira-kira siapakah yang bakalan mendapatkan skor tertinggi kali ini Karena yang dapat skor tertinggi tentunya dia mendapatkan kesempatan yang paling besar untuk mendapatkan hadiah giveaway Stella Kim X Sinbis House part 5 kali ini Ini bukan masalah Stella Kim milih siapa, bukan manajemen yang milih Tetapi berdasarkan skor yang didapat dari teman-teman menjawab quiz kali ini Kali ini giveaway-nya memang benar-benar murni 100% dari jawaban teman-teman semuanya Nah, Stella Kim tau nih, pasti teman-teman yang di rumah yang kali ini misalnya terlambat daftar atau belum ikut Ataupun yang pengen lihat keseruan dari peserta-peserta giveaway kali ini Pasti penasaran kan? Kira-kira giveaway-nya ini pertanyaan quiz-nya apa sih? Susah atau tidak? Pasti penasaran kan? Jadi kali ini Stella Kim bakalan benar-benar bahas tentang pertanyaan yang ada di giveaway Stella Kim X Sinbis House part 5 Go, go, go! Pertanyaan pertama Pada tanggal, bulan, dan tahun berapakah Stella Kim pertama kali upload video tentang Sinbis House di channel Youtube Stella Kim? Fokus 26 2020 Tentang Stella Kim sing cover Korean version dari lagu Mad Friend Pertanyaan yang kedua Sebutkan nama judul video tentang makhluk Phantom Torso yang di-upload di channel Youtube Stella Kim Hmm, belum pernah Ketiga Kapan pertama kali Stella Kim mengumumkan secara official nama fan club dari Stella Kim? Kalau yang ini jawabannya ada dua Jadi karena Stella Kim waktu itu pertama kali mengumumkannya lewat Instagram Tapi tanggal ini yang bakalan kita jadikan anniversary nanti untuk dikeringati setiap tahunnya Itu Stella Kim pertama kali mengumumkan Twinkle Twinkle itu di Instagram pada tanggal 14 Februari 2021 Jadi hari Valentine, hari kasih sayang Di hari yang sangat bahagia itu Stella Kim mengumumkan pertama kali nama fans club Stella Kim adalah Twinkle Twinkle Terus kalau untuk yang di Youtube Stella Kim uploadnya itu dua hari setelahnya Jadi tanggal 16 Februari 2021 Pertanyaan keempat Siapakah pemenang dari giveaway yang ada di gambar di bawah ini? Pertanyaan kelima Berapakah jumlah makhluk dari Shinbis House yang sudah diajarkan bahasa Korea oleh Stella Kim? Stella Kim baru ajarin 26 makhluk Karena Stella Kim baru ajarkan yang dari season 0 sampai season 1 saja Pertanyaan ke enam Yang ada di bawah ini adalah option persamaan dari Stella Kim dan Hariku Shinbis House Pian pertama adalah horoscope atau bintang Yang kedua adalah bubble tea Yang ketiga adalah golongan darah Dan yang keempat adalah marga Bubble tea dong Gimana teman-teman? Sejauh ini pertanyaannya susah atau mudah? Nanti tulis di komen ya Menurut Stella Kim sih mudah banget Karena semua jawabannya ada di Youtube channel Stella Kim Jadi teman-teman tinggal lihat aja history Atau yang sering nonton channel Stella Kim pasti udah buat playlist sendiri kan di rumah Jadi tinggal cek aja dan semua tanggal bulan dan tahun semuanya masih lengkap disana Tapi kalau mungkin yang jarang nonton atau tidak ngikutin Stella Kim Mungkin akan kesusahan Jadi pertanyaannya adalah Kenapa Stella Kim bisa menjadi partner dari Shinbis House atau Shinbis Apatul yang ada di Korea? CJINM Option pertama karena Stella Kim berasal dari Korea Selatan Yang kedua karena Stella Kim mirip dengan karakter yang ada di Shinbis House Yang ketiga karena Stella Kim bisa berbahasa Indonesia Yang keempat nomor 1, 2, dan 3 tadi semuanya benar Yang kelima tidak ada jawaban yang benar Nah gimana nih? Jawaban ketiga-tiganya benar Nah sepertinya nih kalau Stella Kim baca semakin kebawah semakin susah nih pertanyaannya Kali ini pertanyaannya ini kalau misalnya teman-teman tidak nonton Video Stella Kim dari awal mungkin tidak bisa jawab Atau salah menjawab Oke Jadi pertanyaan yang ke delapan adalah Berapakah jumlah bola makhluk yang dimiliki oleh Stella Kim? Maksudnya mainan bola makhluk ya Mainan bola makhluk yang dimiliki oleh Stella Kim saat ini Pilihannya 1, 2, 3, atau 4 Untuk ghostball atau bola makhluk yang sudah Stella Kim pernah upload di channel Youtube Stella Kim itu ada 3 Pertama ghostball season 1 Yang kedua ghostball punya Duri dan ghostball punya Hariko yang double X Nah kita lanjut ke pertanyaan yang ke sembilan Video apakah yang paling banyak di upload oleh Stella Kim di Youtube channel Stella Kim? Jadi ada pilihannya ada sing, menyanyi, atau sing cover Atau dance, dance cover, atau menari Terus yang ketiga unboxing Unboxing mainan atau unboxing lainnya Dan yang terakhir mokpang Jadi kira-kira yang mana nih? Jadi kalau ini agak susah nih sepertinya sama-sama banyak Jadi buat teman-teman yang jawab sing dan jawab dance itu benar ya Kalau yang unboxing dan mokpang nanti Stella Kim juga bakal lebih giat lagi, lebih banyak lagi ya Kalau saat ini sih masih paling banyak sing dan dance Pertanyaan terakhir Nah pertanyaan terakhir ini benar-benar wajib Wajib harus nonton semua video Stella Kim baru akan tahu jawabannya Apakah pesan tersembunyi yang Stella Kim ingin sampaikan di setiap video yang Stella Kim upload di Youtube channel Stella Kim? Yang pertama untuk tidak menjadi diri sendiri Yang kedua untuk mempercayai hal-hal yang mistis Ketiga untuk menghargai arti dari sebuah persahabatan Yang keempat untuk pandai berbahasa asing Oh pertanyaannya Oh pertanyaannya menjebak sekali ya Untuk menghargai arti persahabatan dong Kan Stella Kim juga terima kasih banget juga sama manajemen dan teman-teman semuanya Yang akhirnya berhasil juga Stella Kim mempunyai sebuah saudara dan sahabat online yang benar-benar bukan main-main sangat baik hati dan sangat-sangat menyayangi Stella Kim Jadi terima kasih sekali Kalau buat teman-teman yang ingin bergabung masih banyak yang tidak tahu Bisa nanti tanya ke admin Tinkle Tinkle Official di Instagram Kalau misalnya yang sudah bergabung pun Terima kasih semuanya atas dukungan dan kasih sayang dan pengertiannya yang super sama Stella Kim Dan Stella Kim juga lebih giat lagi bakal supaya sering bisa berkomunikasi Karena Stella Kim juga kalau sibuk kadang juga tidak bisa buka DM Karena untuk membuat konten Stella Kim yakin harus fokus juga Harus benar-benar sepenuh hati untuk membuat suatu video Jadi bukan asal-asalan aja nanti yang nonton juga akan merasa begitu juga kan Jadi Stella Kim benar-benar ingin membuat teman-teman yang di rumah terhibur dengan semua konten dan video Stella Kim Jadi Stella Kim juga benar-benar akan serius juga lebih bakalan mengupgrade konten-konten Stella Kim ke depannya Jadi supaya teman-teman lebih terhibur dan lebih semangat lagi buat nonton Stella Kim di channel Stella Kim Setuju kan? Stella Kim baru saja share semua pertanyaan yang ada di quiz Stella Kim X Sin This House Giveaway Part 5 Gimana menurut teman-teman? Mudah atau susah? Jadi siap-siap ya Siapa tahu nanti giveaway part 6 bakalan tentang quiz lagi Jadi harus sering-sering nonton video dari Stella Kim Dan jangan lupa klik tombol alarm di channel Youtube Stella Kim ya Jadi bakalan tahu update dan juga video yang Stella Kim baru upload Stella Kim juga tadi sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di quiz giveaway part 5 Jadi nanti jawaban itu yang akan dicocokkan dengan jawaban dari teman-teman semuanya Jadi makin penasaran nih siapa yang dapat skor tertinggi? Stella Kim yakin deh Pasti Ya masa ini ada satu aja sih yang bisa jawab semuanya benar ya? Stella Kim yakin sih Pasti ada yang bisa jawab Oke jadi sekarang saatnya kita sama-sama merilis skor dari jawaban teman-teman semuanya 90 oke jadi Stella Kim jadi malu nih Stella Kim harus lebih giat lagi Harus lebih bisa berusaha lagi yang lebih buat semua twinkle twinkle Jadi semuanya udah ada datanya semua Bukan Stella Kim yang pilih Bukan manajemen yang pilih Tapi berdasarkan dari jawaban teman-teman semuanya Juara satu dimenangkan oleh Villani Ayun R. Shanti Jadi Untuk jawaban mengisinya adalah pada tanggal 18 Juli 2021 Pada pukul 22 Lebih 16 menit Dan mendapatkan total skor 90 Terima kasih Ayun Juara keduanya ini juga bener-bener Beda tipis banget Jadi mendapatkan skor yang sama Juga total skornya 90 Tapi karena menjawabnya lebih terlambat Daripada Ayun Jadi dia terlambat 19 menit daripada Ayun Tapi dengan total skor yang sama 90 Adalah Satya La Vega Selamat Satya Bener-bener selamat ya Terima kasih Untuk juara 3 Dimenangkan oleh Akhila Rofidatunadzah Menjawabnya pada tanggal 19 Juli 2021 Jam 10.44 pagi Dengan skor 90 Kemudian ada Aurelia Kashimira Yang menjawabnya pada tanggal 18 Juli Jam 21.31 malam Dengan total skor 87 Terus ada lagi Mikaela Zian Itu menjawabnya pada pukul 21.34 18 Juli 2021 Dengan total skor 87 Start Aksin Bisaus part 5 Wah bener-bener kali ini Quiznya seru banget ya Karena bedanya cuma sedikit-sedikit Jadi tadi yang terakhir aja Yang juga beda cuma 10 menit aja Dari Mikaela Dengan skor yang didapatnya Padahal sama Pemenang dan juga hadiahnya Stella Kim juga akan posting lagi Di Youtube Community Dan juga di akun Instagram Stella Kim Jadi buat yang penasaran Nanti tinggal cek aja ya Di akun Stella Kim Oke teman-teman Terima kasih banget Hari ini sudah menemani Stella Kim Buat menjawab pertanyaan quiz Dan juga mengumumkan pemenang Dari giveaway Stella Kim X Sinbis House Part 5 Jadi nanti untuk giveaway yang ke-6 Atau part 6 Kira-kira enaknya quiz lagi Atau mungkin ada saran lain Dari teman-teman yang lainnya Nanti tulis di komen ya teman-teman Wah jadi pemenangnya Sudah Stella Kim umumkan Gimana sudah tidak penasaran lagi kan Stella Kim juga bakalan terus kembali lagi Dengan banyak banget konten-konten Dan video yang lebih menarik lagi teman-teman Dan tentunya Lebih-lebih berkualitas lagi Karena Stella Kim juga Dibantu oleh banyak partner-partner Dan juga manajemen Stella Kim bakalan lebih giat lagi Apalagi ada teman-teman semua yang mendukung kan Terima kasih sebelumnya Dan juga untuk ke depannya Juga mohon bantuan dan kerjasamanya juga Untuk lancarnya event giveaway Jadi misalnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Teman-teman juga harus saling membantu ya Jadi nanti biar tidak ada orang-orang yang merasa dirugikan Jadi untuk kali ini Mungkin yang masih belum beruntung Ataupun yang masih belum sempat ikut Atau terlambat mendaftar Mohon-mohon banget pengertiannya Stella Kim juga tahu Masih banyak sekali kekurangan yang Stella Kim miliki Entah dari pihak Stella Kim Atau dari pihak manajemen Ataupun dari pihak tim Stella Kim Stella Kim mewakili semuanya untuk Mengapresiasi semua usaha yang teman-teman lakukan Namun mohon pengertiannya Dan mohon maaf apabila ada salah kata Ataupun ketidaknyamanannya Dalam proses giveaway kali ini Semoga di giveaway yang berikutnya Juga bisa lebih baik dan lebih baik lagi Terima kasih teman-teman Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sarang ya Mwah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye selamat menikmati